Yo guys, the NBA is going crazy right now Welcome back to Time Out Kemarin kita dikejutkan dengan Rudy Gobert Yang tiba-tiba cabut dari Utah Jazz Dan itu akan jadi materi utama hari ini Tapi sebelum kita masuk ke kelas hari ini Saya ingin bilang terima kasih banyak Untuk support yang luar biasa Time Out kemarin 21.800 Kalau gak salah viewsnya Itu sangat luar biasa Dan kalau makin banyak yang nonton Gue pasti akan makin semangat untuk bikin Time Out Jadi sekali lagi, shout out to all the Time Out Kalau gitu kita mau masuk ke comment of the day Comment of the day datanya dari Anugrah Sorry, Ongki Anugrah Susanto yang mengatakan Cikago Bulls, the last dance KD, the last trade Apakah ini jadi last trade? Belum tentu ini last trade-nya KD Lo tau deh, dia kayaknya tiap 2 tahun sekali minta di trade Tapi ini menurut gue komennya cukup lucu So once again, thank you so much kepada Ongki Anugrah Susanto And thank you so much to semuanya yang sudah komen Kemarin ini komennya kalau gak salah 230 sih So that's a lot Dan gue suka banget engagementnya, mantap Dan sekarang kita masuk ke Rock and Troll Ini kita lihat maskotnya Slovenia Gak sengaja mukul mukanya Luka Doncic Ini ngakak banget sih Dan gue cuma ada satu doang di pikiran gue Yaitu semoga maskotnya tidak dipecat Karena Luka Doncic kita lihatnya mukanya bete sih Tapi hopefully he is okay Dan yang kedua fansnya Lakers Bilang Max Christie mirip dengan Kobe Bryant Gue rasa sih Max Christie nanti akan jago untuk Lakers Tapi I'm so sorry to break it to you Lakers fans He ain't no Kobe Bryant Menurut gue susah sih untuk cari pemain yang kayak Kobe Bryant Dia obsesi banget Lalu juga mamba mentalitinya Sulit untuk ditiru But Max Christie gonna be a good player Tapi hari ini dia nembaknya agak bau 2 dari 11 Hanya 5 poin aja di first gamenya Lakers Untuk NBA Summer League California Classic Mana Mac McClung hari ini showing off Oh my god lord liat hal ini si Mac McClung sih Keren banget sih Dia hari ini 17 poin And Scottie Pippen Jr He's not bad as well Dia solid juga dengan 14 poin Dan 6 ribu Lakers hari ini menang jauh sih 166 atas Miami Heat Tapi watch out for that boy Keegan Murdo Gila dia jago banget sih hari ini Di Instagramnya Talking Smooth Gue gamenya dia smooth banget sih Dia 26 poin 10 dari 14 3 poinnya 4 dari 5 Dan juga 8 rebound Dimana Desmond Bain Langsung memuji permainannya Keegan Muri hari ini sih Dan mereka menang 86-67 Atas Golden State Warriors Dan kalau di Golden State Gwisantos juga not bad loh Gwisantos 23 poin Dan itu sedikit recap aja sih Dari hari pertama NBA Summer League Di California Classic Gue gak akan terlalu banyak bahas banget Nanti kita akan ke Las Vegas Berapa ya? 3 hari lagi 3 hari lagi Dan terbang ke Las Vegas Untuk ngeliput NBA Summer League Sudah mendapatkan approval Untuk akreditasinya So I'm very excited Hopefully to see And juga meet a lot of people there So semoga bisa bikin liputan yang bagus Untuk travel for basketball Amin So materi utama hari ini jelas adalah Minnesota Timberwolf Going all in Untuk Rudy Gobert Minnesota Gila sih Ngasih asetnya mereka semua sih Dari Malik Bisley Patrick Beverly James Vanderbilt Randolph Bormaro Walker Kessler Empat first round picks And a swap pick tahun 2026 Ini bener-bener Mereka kasih semuanya Mereka punya Demi Rudy Gobert Kalau gak salah juga Ini mungkin dipalakin kali Yang sama Danny Ainge ya Di Utah Jazz But Patrick Beverly The next five years Are mine No bro You getting traded five times And yeah Setelah selebrasi kayak Juara NBA Melawan Clippers gue All that just to get traded again Bro But I love the Untuk Patrick Beverly Yeah man Menurut gue This is a little bit crazy Untuk si Minnesota Timberwolf Bener-bener Kasih semuanya Untuk Rudy Gobert Tapi sekarang ini Apakah akan berpengaruh Kepada trade-nya Kevin Durant Karena KD Katanya Sina Cuma minta Tiga first round picks And a young superstar Dan sekarang Kalau lu liat Rudy Gobert Bisa dapet segini banyak Lu bayangin gak sih Nets akan minta Kayak apa Cuma ini sedikit aja sih Untuk gue Memberikan sedikit gambarnya Kira-kira Nets Bisa merubah pikirannya mereka Kayaknya Tentang paketnya Tapi era Erah Donovan Mitchell Dan Rudy Gobert Akhirnya selesai juga Di Utah Jazz Kita tahu Apa ya Rocky Rocky relationship Antara Rudy Gobert Dan juga Donovan Mitchell Sejak si Rudy Gobert Megang-megang mic gitu Si Donovan Mitchell bete Dan akhirnya kena Covid juga kan Si Rudy Gobert Mereka berdua Kalau gak salah Enam kali berhasil Membawa Utah Jazz Ke NBA Playoffs Secara beruntun Tapi Mereka mentok Mentok di second round Itu kenapa Akhirnya tim ini Dipecah Dan banyak orang yang bilang Dia maik ataupun Utah Jazz tuh Hanya spesialis Regular season saja Jadi Minnesota Timbo Wuh Sekarang cekboknya mahal nih Mereka punya 2 center Dengan gaji sebesar 200 juta dolar Di NBA Cuma ada 3 big men Yang gajinya Di atas 200 juta dolar Nicola Jokic Cat Dan juga Rudy Gobert Jadi ada 2 di Minnesota Pertanyaan terbesarnya Adalah sebenarnya Apakah Twin Tower ini Akan cukup Untuk membawa Minnesota Timbo Menjadi juara Ataupun juga Even Next step Untuk bisa masuk ke Conference Finals Ataupun ke NBA Finals Menurut gue Nope Tidak cukup Menurut gue sih Walaupun memang Kalau on paper Lihat gila ya D-Low Anthony Edwards Lalu juga Jaden McDaniels Cat Dan Rudy Gobert Tapi menurut gue Benchnya mereka sih Saya pikir kehilangan Jared Van Derbilt Itu bisa menjadi Kerugian besar Untuk si Minnesota Timberwolf Karena Nas Reed Jordan McClone Siapa lagi Gue gak even tau Benchnya sih Minnesota Timberwolf Jadi menurut gue Of course Their starting five Bisa compete Lawan siapa aja Tim manapun Gue yakin mereka bisa Compete Tapi Kalau udah ngomongin Tentang mau jadi juara NBA Ataupun juga Melangkah jauh di NBA Lo harus punya Depth sih Harus punya kedalaman Squad sih Jadi Menurut gue Kedalaman squadnya Si Minnesota Timberwolf Ini Akan menjadi Kelemahan mereka Nanti ini Of course It looks nice Rudy Gobert Dan juga Cat Tapi Sekarang ini Kalau di NBA Boleh dibilang adalah Jamannya Wing players Jamannya eranya Wing players Jadi gue gak tau Kenapa mereka Mau ngambil Big man sih Gue di State Warriors Bisa juara Karena Andrew Wiggins Karena Clay Thompson Karena Gary Payne So Karena Stephen Cree Of course Juga gue gak boleh lupa Tapi menurut gue It's a wing Era sih Sekarang ini Bukan big man era But Yeah Tim Connolly Yang baru kerja 2 bulan Di Minnesota Timberwolf Sebagai presiden Timberwolf Dia is taking a big gamble Dengan mengambil Rudy Gobert Dan memberikan banyak sekali Asetnya mereka Of course They're adding defense They're adding defense Ke Rudy Gobert Future Hall of Famer Three times Defensive player of the year Of course Ini akan ngaruh And Cat Will be so happy Karena dia bisa main Di posisi 4 Nantinya Dia bisa ada di pirimit Terus bisa nembak Nembak 3 point Terus ada Ada yang mau nembak 8 kali 9 kali per game Kayaknya akan dikasih sama Chris Finch Of course Itu akan menaikkan moralnya Si Kalian Anthony Taos juga Apalagi dia juga main Apalagi jadi juara 3 point contest But Tetap menurut gue Timnya mereka Setelah musim lalu Tapi tetapnya gak akan cukup Untuk bisa Compete Masuk ke Western Conference Finals Nantinya Menurut gue Sealingnya mereka Beberapa tahun ke depan ini Mungkin ada di Second round NBA Playoff Kalau menurut kalian Minnesota bisa sejauh apa Kalian bisa tulis Di comment section Di bawah Untuk Utah Jazz Mereka sekarang ini Ngakunya Masih akan Retool Around Donovan Mitchell Jadi Donovan Mitchell Katanya tidak akan Di trade Tapi Donovan Mitchell Hari ini nonton New York Mets Semua orang Incoming Langsung Incoming New York Knicks fans Karena kita tahu Donovan Mitchell Dari New York Sering banget Dikaitkan dengan New York Knicks Tapi Menurut gue Utah Jazz Masih bisa kompetitif Dengan tim ini Tau gak siapa Pemenangnya dari trade ini Jared Vanderbilt Aku pikir Menangkan dari trade Menurut gue Jared Vanderbilt Ini adalah pemain Sangat-sangat Berpotensi sekali Kita bisa lihat Dia berapa kali Hampir 20 rebound Last season Dia butuh beberapa minit Dan dia akan Dapatkan hitam Menurut gue Di Utah Jazz Oh my god NBA Fantasy Harus pick up Jared Vanderbilt Saya pikir Statinya akan Gila Defense Mungkin underrated Kita selalu bilang Kayak Dennis Rodman Gitu sih Jari Vanderbilt Jadi Menurut gue Menangkan dia Dan tentu Patrick Beverly Bukan Pertama Dia bukan Pertama Yang menurut gue Bisa compliment Bisa compliment Darvin Mitchell Nanti mungkin Gantian Mike Conley From the bench Jadi Masih ada Boyan Jordan Clarkson Dan sekarang ini Mereka juga Dia ngambil Walker Kessler Yang harapannya Bisa langsung Kontribusi juga Untuk si Utah Jazz Dan tentu Mereka ada Malik Bisley Jadi Bukan Dan mereka Hari ini Ngambil Taco Fall Untuk NBA Sammley Jadi Utah Jazz Menangkan ke Tidak Tidak Menangkan ke Menangkan ke Tidak Tapi menurut gue Off season is not done man, still a lot going on sih menurut gue sih. Yang hal-hal yang sangat interesting banget sih nantinya. But hey, Danny Ainge kayaknya mau saingan sama Santonius Pursus, sama O.K.C. Banyak-banyakan first round picks untuk tahun depan. Semua ya, pengen Victor gue mbak. Yaman. Oke, itu dari Jazz and Minnesota Timberwolves. Sekarang kita pindah ke Boston Celtics. Wah, finalis tahun musim lalu ini. Mereka menambahkan dua veteran, yaitu Malcolm Brockton dan juga Danilo Gallinari. Tapi gue pikir mereka mengembangkan kesimpulan mereka. Dengan Malcolm Brockton. Mereka butuh pembuat 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 pembuat. Marcus Smart, yes. Dia adalah pembuat 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 kami. Menurut gue lebih bagus di posisi kedua. Dan kalau dapet Malcolm Brockton yang defense tidak berhubungan. Apalagi kalau menunjukkan di bawah sistemnya IMEI Yudho. Kau hati, dia akan berat, man. Dan mereka gak perlu buang siapa-siapa. Gak perlu buang core players-nya mereka. Mereka hanya butuh kirim Aaron Dingspit, Daniel Tice, Nick Southkos. And a 2023 first round pick So this is a no brainer Untuk Celtics Walaupun memang ada kekhawatiran Tentang cenderanya si Malcolm Brogdon Malcolm Brogdon itu dalam 5 season Dia miss 133 pertandingan Dan belum pernah main di atas Belum pernah main di atas 70 game Di satu season setahu gue Tapi that's the only thing yang concerning Tentang Malcolm Brogdon Tapi menurut gue juga Eh kok kasih harga segitu Why not take the risk Just take the risk Karena ini Rewards-nya menurut gue Akan lebih besar Kalau memang si Brogdon bisa stay healthy Karena Brogdon gini-gini juga He's a scorer He can score the ball And dan lu bayangin gak Kalau dua Guard lu yang dua-duanya Bisa main defense I think that's gonna be scary And of course Derek White Masih ada off the bench Yeah interesting Malcolm Brogdon semangat banget Langsung ngepost fotonya dia Di depan bannernya Celtics Jadi lagi bobo lah So fans Celtics must be really hype Sekarang ini Brogdon I think Man he's gonna fit really well With JT With JB And Marcus Smart Tapi Berikut juga mereka ngambil Seorang Danilo Gallinari Yang kemarin sempet gue bahas Bahwa kayaknya performanya dia Agak menurun sih Tapi Celtics butuh shooting Celtics butuh pemain Yang jarang turnover Karena kita tetap main di NBA Finals itu Problem utama yang Celtics shooting And turnovers Apalagi game ke enam ya Turnovernya dia banyak banget sih Jadi Gallinari ini Akan di wave nantinya Sama si San Antonio Spurs Dan kayaknya akan deal di angka 13 juta Untuk dua musim bersama Celtics Gallinari Not bad sih Kalau untuk dari off the bench Mungkin provide you with quality 15 minutes to 18 minutes per game I think dia dengan skill setnya Kita tau dia big man Yang bisa nembak 3 point Lalu juga Dia bisa main post up Yeah But defense memang bukan His best skill sih Defense mungkin Tapi kita bisa ditutup lah Sama Robert Williams Sama Al Horford I think that should be fine Tapi Kalau dia Offense lagi panas Ini bisa membantu-bantu Jadi off the bench Dia bisa sih cepet Cetaknya 12 point 15 point sih Off the bench Bisa banget He can score in bunches Really quick Jadi itu adalah Harapannya untuk Celtics Dan ini Celtics juga Menambahkan depth-nya mereka Karena dia tau Daniel Tess gak kepake NBA Finals Aaron Nesbitt gak kepake Nick Staukes gak kepake Jadi Kok ada Malcolm Brockton Ada Daniel Gallinari Ini dua pemain yang Kalau mereka bisa balik lagi Ke NBA Finals Ini dua pemain yang Akan kepake Di rotasinya mereka Dan bisa contribute sih Pastinya sih Jadi Man Brad Stevens man He did it again He did it again Untuk bisa upgrade Rosternya si Boston Celtics Oke Sekarang kita akan ngomongin Dub Nation Yang harus bersabar Karena Gary Payton Akhirnya memutuskan Untuk pindah ke Portland Trail Blazers Setelah secured his back 28 million For 3 years Gue baru beli jersinya GP2 juga main Abis NBA Finals Jersi Warriors Gak apa-apa lah ya Kita simpen aja Semoga bisa kita Mintain tangan juga Tapi pasti Well deserved Untuk GP2 Mendapatkan kontrak ini Kita ingat dengan dia Man Perjalanan karirnya Di NBA G League Di cut terus Lalu juga Di tim NBA Di cut sana sini Dan hampir di cut Warriors juga Di season Dan akhirnya jadi juara NBA So just what a journey Very happy For Gary Payton 2 And I love What the Portland Trail Blazers Are doing right now Picking up Jeremy Grant Lalu GP2 Ini yang diperlukan Sama Damian Lillard Sudah lama sekali Diperlukan sama Damian Lillard Some perimeter defense Karena dari dulu Gak ada yang main defense Di Portland Dan ini mungkin adalah Defensive team terbaiknya Portland selama eranya Damian Lillard sih Dan kita tau Mereka juga main Baru X10 Anfernee Simons Lalu juga X10 Yusuf Nerkic Dam Bakal seneng banget Pasti main sama GP2 Just a hard-nosed defender Ngerti banget role-nya dia GP2 Bringing that championship mentality Ke Portland He was a huge Huge piece Of the bench Untuk Warriors Winning that championship Portland sekarang punya pemain Yang bisa jaga Superstar Lawan Segala size Size 1 Sampai 5 Semua bisa dijaga Kita inget tahun lalu Dia ngeblok Yoke Setiga kali And of course Dia bisa jaga Jammerant Dia bisa jaga Kepa main seperti Jason Tatum So this is a very Very good Defender Mungkin One of the best Defender right now In the NBA Tapi gue nungguin banget sih Jerry Payton Melanggan Warriors Oh my god Dia jaga clay Jaga staff Oh Ini akan sangat menyenangkan Kan tinggal penasaran Bagi waktunya aja sih Karena Mereka terlalu Terlalu banyak Dengan guard Si Portland Dame Enfernee Simons Josh Hart Shaden Sharp Dan GP2 Belum lagi Mereka masih ada Pemain-pemain yang harus mereka buang Ada Eric Bledso Aku gak pikir Mereka akan menggunakan Eric Bledso Apa yang kalian pikirkan? Keon Johnson CJ LB Bud Necklemore Hmm Mungkin Tapi mereka kayak lebih butuh Pemain small forward Ataupun juga power forward Untuk balkan tim ini Ya mereka berdapat Mereka baru extend juga Ataupun juga resign Drew Eubanks Tapi menurut gue sih Aku gak pikir mereka sudah selesai Dealing Untuk cari pemain baru Jadi aku pikir Mereka punya beberapa aset Yang bisa mereka cari Bisa tukar Dengan pemain forward Dan itu yang mereka perlukan Pemain forward Yang bisa main defense Karena offense mereka Udah bagus lah Si Portland Jadi Chausie Bledso Pasti happy banget sih So Portland Slowly But surely Are getting better as well Wuh Was on conference Gila sih next season sih Susah ketebak sih Susah ketebak banget sih And ya hari kemarin ini Kemarin ini Dark Nation memang kehilangan Neman-nya Belica Yang kembali ke Venerbahce Lalu Otto Porter Junior Yang ingin kembali Bersama istrinya Di Toronto Dia ke Toronto Raptors And our favorite Damon Lee Mr. Beban Akhirnya ke Phoenix Suns Kaget juga sih gue Dia bisa pindah dari Warriors Padahal gue kira Dia orang dalem Di Warriors Ternyata dia ke Phoenix Suns But Gue pikir the Warriors Are just gonna be fine Man Ini artinya adalah More minutes Untuk Kuminga Moody And James Wiseman James Wiseman Gue excited banget Untuk lihat dia Di NBA sama League Semoga beneran main Nanti di Las Vegas Dan ini akan bagus juga Untuk long termnya Golden State Warriors But of course Going to State Warriors Udah harus siap-siap Eranya mungkin Clay sama Steph Mungkin kayak 4-5 tahun Lagi akan berakhir Kalau lu lihat Moses Moody He was solid In the playoff So Lu bisa lihat Dia ada potensi Itu bisa bagus Dan juga bisa memberikan Menit yang berkualitas Next season And of course Kuminga Beberapa kali Jadi starter He wasn't bad Ternyata kayak 16-18 poin Cukup konsisten So I think the worst Gonna be fine Guys Gonna be fine Karena Susah juga sih Untuk bawa balik GP2 Dan juga Outer Porter Junior Karena memang Gajinya mereka Cukup tinggi Dan sekarang ini Gue mau jelasin sedikit Karena Warriors ini Sudah commit 148 juta US Kepada Steph Clay Wiggins And Draymond That's That's huge man Sedangkan Salir cap NBA Salir cap NBA Itu hanya 123 juta Doang Dan kalau Udah Dan ini ada satu Hal yang namanya Salir cap tax level Jadi itu ada di angka 150,2 juta Nah kalau Gajinya Gaji sebuah tim Udah di atas 150,2 juta Total Itu Satu dolarnya Akan dikali tujuh Jadi mereka harus bayar Tax Harus bayar pajak Ke NBA itu Satu dolarnya Kali tujuh Jadi semoga Bisa dimengerti ini Jadi Main ini kan Kevin Looney Misalkan Kevin Looney Kevin Looney kan 8 juta dolar Setahun ya Oke Belum Sebenernya belum hape situ Tapi udah gue ngejelasin aja 8 juta setahun Kevin Looney Nah itu Bisa-bisa gajinya itu Satu Apa Satu tahun Itu 8 x 7 Jadi 56 juta Tapi uangnya gak ke Kevin Looney Uangnya akan ke NBA Tax Untuk tax gitu Jadi Worlders ini calon-calon Satu tahun Bayar gaji Ataupun Kalau udah dikaliin semua Dengan si Salary cap tax level ini Bisa-bisa totalnya 400 juta Satu tahun Dan itu adalah terbesar Dalam sejarah Olahraga di Amerika Olahraga apapun itu Jadi itu kenapa mereka Mendingan Develop pemain-pemain mudanya Mereka Tapi Gue udah kecepatan Ngomongnya Warriors berhasil resign One of their most important players Yaitu Kevin Looney Kemarin ini dia penting banget Peran nya di playoff Dan juga di NBA funnels Looney Sign untuk 25,5 juta U.S. dollar Untuk 3 tahun Ini Discount banget Ngelut gue Kalau dia ke tim lain Dia at least bisa dapet sih 12 atau 13 juta Setahunnya Tapi Gue rasa Looney pengen loyal Dan dia pengen Run it back With the Warriors Apalagi Di kondisi yang bagus Dan juga bisa jadi juara lagi Why not lah ya Take a little bit Pay cut Iya seperti gue bilang tadi Looney ini 56 juta Sorry Looney itu kan 8 juta Satu tahunnya Sehingga udah Akan Ya di atas lah Jadi kali 7 56 juta Maaf gue ngulang-ngulang Tapi Dark Nation tau lah ya Seberapa pentingnya Loon God Kemarin ini di playoff Dengan reboundnya Dan juga dengan defensenya Menurut gue Itu agak susah Tergantikan Dan menurut gue Kevin Looney ini adalah Pemain yang Mungkin salah satu yang Paling underrated Di NBA sekarang Ini And of course Warriors kemarin juga Mengambil Dante Di Vicenzo Dengan harga bersahabat juga 9,3 juta 9,3 juta U.S. dollar Untuk 2 tahun Ini Lumayan Discount juga Menurut gue Karena Dante Memang setelah cedera Waktu itu Bersama Milwaukee Lalu dia juga Masih mencoba Untuk Kembali lagi Menunjukkan Kemampuannya dia Jadi Ini adalah Pemain yang Mungkin defensenya Gak sebagus Ataupun juga Gak se-fisikal Si GP2 Tapi Man Dante Will prove Himself Dia Ini adalah pemain Yang di depan Warriors Pemain yang Pengen membuktikan Dirinya Dan itu Man That's a good thing Kalau pemain dateng Dengan Extra motivation Menurut gue Dan Off the ball Defensenya Dante Is decent Full off season Tahun ini Dia bisa Latihan 3 bulan 4 bulan Nanti Gue rasa Dia bisa Improve shootingnya lagi Bisa Space the floor Better Better than GP2 Untuk spacing the floor Menurut gue Dalam 25 pertandingan Bersama Sacramento Kings Itu dia masukin 46 dari 109 Catch and shoot 3 3 point Jadi itu 42% So that's not Bad at all Menurut gue Dan ini Yeah I think he will give His maximum effort Karena dia setelah 2 tahun ini Pasti pengen mendapatkan Gaji yang lebih gede Yang dia merasa layak Untuk dirinya dia Jadi I feel like He's gonna be a good Contributor Dan juga ini ganti Yang not bad lah Untuk GP2 Menurut gue Not bad Walaupun memang Defense saya Seperti gue bilang Tidak akan sebagus GP2 Tapi Untuk offense I think Akan cocok Untuk offense Read and react Warriors Pinter juga Untuk menggunakan Screen Membebaskan diri I think he will fit Just fine Dan memberikan depth Untuk Golden State Warriors So yeah Itu dari Warriors Dan terakhir Our boy Jazz Holler Justin Holliday Akhirnya ke Atlanta Hawks Setelah di trade Sama Kevin Hurter Jadi Kemarin ini Atlanta sama Kings Melakukan trade Kevin Hurter Si That's not a great pick up From Sacramento Kings Sacramento Kings Guardnya banyak sih Gila Mereka koleksi guard lah Sekarang ini Menurut gue But yeah Jazz Holler Gonna be with Aaron Holliday Aaron Holliday Reunited Kita tau dulu Aaron Holliday Sama Justin Holliday Sumpah satu tim Di Indiana Pacers Sekarang mereka Satu tim lagi And of course UW UW alumni Wah Alumni-nya UW The John T. Murray Dan Jazz Holler Juga Reunited Jadi gue Ada The John T. Ada Justin Holliday Gue langsung lah Bandwagon Atlanta Hawks lah For sure gue Next season Udah for sure So I'm excited though For Atlanta Hawks Hari ini si Trae Young Trash talk si Bill Simmons Itu agak ngakak juga sih Hari ini sih Kalau ada yang suka dengerin Podcast-nya Bill Simmons Dia BTW Jadi dibilangin Katanya bisa aja di trade Straight up Si Trae Young sama KD But that's another story for another day But that's time out though For today Thank you so much Yang sudah hadir Kelasnya hari minggu ini Terima kasih Sudah meluangkan waktunya Lumayan panjang sih hari ini Hampir 24 menit Tanpa kayak videonya But once again men Ditunggu semua Untuk komentar kalian Dengan tentang Trade-nya Rudy Gobert Ataupun juga trade-nya Boston Celtics And yeah Really appreciate everybody For watching Secara full Nonton secara full Tidak di skip-skip juga Iklannya Dan bagi yang belum subscribe Please subscribe To this channel If you like NBA IBL Timnas Basket Pokoknya tentang basket semuanya Disini kita akan coba Untuk update Secepat mungkin selalunya Selalu Dan yeah Once again Thank you so much Guys for watching Have a great Sunday Enjoy Sunday And yeah I will see you guys again Very soon Peace out I'll see you guys again